Baik, pemerintah-pemerintah sudah hadir, lima darah sumber di Studio Metro TV. Di sebelah kanan saya ada Direktur Pol Tracking Indonesia, Mas Duri Amrawi. Selamat malam, Mas Mas Duri. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada politikus dari Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, selamat malam. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir, wassalamualaikum. Kemudian ada peneliti badan riset dan inovasi nasional atau BRIN, sekaligus pakar politik. Ada Prof. Ikran, Nusobati Prof. Ikran, selamat malam. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua Persepi, Filip Firmonte. Mas Filip, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga politikus perjuangan Ciko Hakim. Bang Ciko, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Selamat malam semuanya, Bapak-Bapak. Sebelum kita memulai dialog pada malam hari ini, saya akan memaparkan dulu. Apa sih duduk masalahnya yang membuat dunia persurveian kita ini gaduh? Coba kita simak dulu ya, satu persatu. Bermula dari munculnya sejumlah survei, rilis survei, terutama di wilayah Pilkada Jakarta, yang memang lagi hot-hotnya di Jakarta ini karena persaingan sangat ketat. Ada sejumlah lembaga survei yang merilis hasil survei mereka dalam waktu yang berdekatan. Kita lihat satu persatu dari survei pole tracking. Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Di survei pole tracking yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 16 Oktober 2024, pasangan Tretuan Kamil Suswono unggul jauh dibandingkan dengan pasangan lainnya. 51,6 persen, sementara Dharma Kunwardana itu 3,9 persen, dan Pramrano 36,4 persen. Bagaimana dengan survei lainnya yang rilis waktunya hampir berdekatan dengan pole tracking, yaitu Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Di sini kalau kita lihat ternyata yang unggul adalah pasangan Pramrano dengan angka 41,6 persen, sementara Tretuan Kamil Suswono di urutan kedua 37,4 persen. Ada dua hasil survei yang berbeda. Satu mengunggulkan Pramrano, yang satu lagi mengunggulkan Tretuan Suswono. Kemudian ada survei dari LSI Deni JA. Kita lihat periode surveinya untuk LSI Deni JA, itu tanggal 16 sampai 22 Oktober, jadi lumayan berdekatan. Ini rilis setelah survei pole tracking dan juga LSI. Di sini angkanya beda-beda tipis. Antara Tretuan Kamil Suswono 37,4 persen, dengan Pramrano 37,1 persen. Berikutnya ada survei dari Litbang Kompas, yang juga rilis dalam kurang lebih minggu ini. disebutkan bahwa yang unggul adalah Pramrano dengan 38,3 persen, tapi bersaing cukup ketat dengan Rituan Kamil Suswono 34,6 persen. Dan terakhir ada survei dari Parameter Politik Indonesia atau PPI. Di sini yang unggul lagi-lagi adalah RK Suswono dengan 47,8 persen, sementara Pramrano 38,0 persen. Untuk pasangan Dharmakun, hampir di semua survei menyatakan bahwa ada di peringkat terakhir. Nah, akhirnya hasil yang berbeda-beda ini menimbulkan kecurigaan publik, menimbulkan kegaduhan, sampai akhirnya Dewan Etik dari Persepi, selaku bisa kita bilang sebagai wasitnya lembaga-lembaga survei di Indonesia, mengambil tindakan. Dari Dewan Etik Persepi itu kemudian memeriksa ada dua lembaga survei yang hasil surveinya kontras sekali antara pole tracking dengan lembaga survei Indonesia. Dan inilah kesimpulan dan putusan dari Persepi. Kita lihat, satu persatu. Yang pertama, dari Dewan Etik Persepi menyatakan bahwa lembaga survei Indonesia atau LSI telah melakukan survei sesuai dengan SOP, Standar Operasional Prosedur Survei Opini Publik. Yang kedua, Dewan Etik tidak bisa menilai. Jadi, highlight-nya itu adalah tidak bisa menilai apakah pelaksanaan survei Pilkada Jakarta yang dilakukan oleh pole tracking itu dilaksanakan sesuai dengan SOP atau tidak. Karena tidak adanya kepastian data. Data yang diserahkan oleh pole tracking itu ada dua data set yang didilai berbeda oleh Persepi sehingga tidak bisa didilai dengan kesahiannya. Kita lihat poin ketiga. Poin ketiga, Dewan Etik mengatakan bahwa mereka tidak bisa masih, nah dia, tidak bisa meverifikasi kesahian implementasi metodologi survei opini publik yang dilakukan oleh pole tracking karena tadi perbedaan dua data set atau data base, raw data, data mentah yang dikirimkan oleh pole tracking kepada Persepi. Data sampel valid yang ditunjukkan saat pemeriksaan Persepi itu sebesar 1.652 data. Sementara data yang disampaikan ke publik, respondennya itu berjumlah 2.000 sampel. Jadi disinilah perbedaan-perbedaan, pada akhirnya poin keempat, kesimpulannya adalah Persepi atau Dewan Etik Persepi memberikan sanksi kepada pole tracking, ke depannya tidak lagi diperbolehkan mempublikasikan hasil survei tanpa terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemeriksaan dari Persepi. Jadi bukan tidak boleh sama sekali ya mempublikasikan, tapi boleh asal sudah dengan persetujuan dari Dewan Etik Persepi. Sebagai dampaknya, pemeriksa, akhirnya pole tracking memutuskan untuk keluar dari Persepi. Tapi yang terbaru, kita sudah mendapatkan informasi bahwa bukan hanya pole tracking saja yang memutuskan keluar dari keanggotaan Persepi, tapi ada dua lembaga survei lainnya, yaitu survei parameter politik Indonesia yang dipimpin oleh Adi Praikno, kemudian juga ada survei Foxpol yang ikut menyusul jejak dari pole tracking. Sehingga saya harus tanya dulu kepada Mas Filip, respons ketika sudah ada tiga lembaga survei sejauh ini dalam waktu berdekatan yang memutuskan keluar dari Persepi. Menimbulkan pertanyaan sekarang, apakah masalahnya justru di Persepi? Terima kasih. Terima kasih.